Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang pertama-tama dan yang paling utama Mari kita panjatkan puja-puja syukur kita Atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Sehingga kita masih daud berkumpul Di majlis Yang kedua kalinya Salawat beriring salam Kita lupa kita curahkan Pada baginda Allah Itu Nabi Muhammad Yang telah membawa kita dari zaman jahili Sampai ke zaman islam Yang kedua kalinya Berdirinya saya disini Akan menyampaikan hadis tentang Orang yang terbaik Orang yang terbaik diantara kalian Adalah orang yang paling panjang usianya Dan yang paling baik ahlaknya Jadi orang yang paling panjang usianya itu Adalah Orang yang terbaik Jika dia mengerjakan Amal-amalan yang diperintakan oleh Allah Dan tidak mengerjakan Apa yang dilarang oleh Allah Jadi percuma Jika memiliki ujian yang panjang Tapi kita malah berbuat nasihat Atau pesirikan kepada Allah Malah itu akan mengerumuskan kita Ke dalam neraka Dan itu bukanlah Hal yang baik Dan Dan Alak-alak yang baik Yaitu Seperti kita mengajak Orang Atau teman kita Berbuat Berbuat baik Seperti sodakoh Atau mengajak dia Sholat Berjamaah Ke masjid Itu adalah Contoh Alak yang baik Dan juga Kita jangan sampai Terjerumus Kepada alak yang buruk Yaitu seperti Terjerumus Kepada dosa maksyat Atau kesirikan Dan jangan Menyebarkan Maksiat-maksiat Atau dosa-dosa Yang lainnya Mungkin ini saja Yang dapat saya sampaikan Wabillahi Taufi Kulidaya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh